Autonomi dan 70% daripada minyaknya Berjaya kan? Loh 70% mah? Minyak Daripada 5% Jadi Aci ada tsunami Kita ada tsunami kan? Ada tsunami Ada, mula sudah Tuhan nanggap bagi kita tsunami politik 2008, mau bantu kita juga Tapi adakah pemimpin kita Bantuan ini daripada Tuhan? Tidak Yang tidak akan namun 5 buah negeri tumbang 2 per 3 hilang Dan kalau bukan Sabah dan Sarawak BN pun sudah jatuh, betul atau tidak? Betul Jadi kita ini sudah menjadi penentu Tiba-tiba kita ini Ada kuasa Dulu dia ada kuasa Dia ada kuasa 75% kursi parlimen Tapi Tiba-tiba tsunami politik Itu 166 kursi bagi 2 Bagi 2 86 80 Sebenarnya ini 85 81 Jadi berarti Kalau bukan Sabah dan Sarawak Ini sudah tumbang Dan kalau Sabah dan Sarawak Pemimpin Sabah dan Sarawak Sedar Dia orang boleh Ubah ini Kerajaan Siapa yang akan jadi Apa ini Kerjaan dalam Punterajaya Nah berarti Tiba-tiba Sabah dan Sarawak Pegang Barang-barang Betul Betul Karena kita ada Kuasa penentu Kita mau Ini atau ini Kita ada kuasa Tapi Itu kuasa kita pegang Dengan syarat Bilang Kalau Najib bilang Eh Kamu jadi penentu Tapi Kamu mesti Sukung BN Supaya Kamu akan Berkuasa juga Sepanjang masa Kalau pemimpin kita pandai Dia bilang Boleh Wah Lalu kau Tapi Dia bilang Kamu mesti Laksanakan itu Agenda pun Kalau dia pandai Tapi dia orang tidak tahu Apapun itu Agenda Ponyok Oke Begitu juga dengan Pakatan Raya Pakatan Raya pun Mau jadi Mau jadi Kerjaan Kita yang menentukan Kita ada kuasa sekarang Tapi kenapa Kita tidak guna Itu kuasa Sekarang apa Karena Karena Pemimpin kita Tidak sedar Yang dia orang ini Sudah diganggul Walaupun Dia orang ini Tidak Dia orang Tinggal Belagak Dia orang sendiri Dia orang takut Picit Karena Dia orang punya Yang takut sakit Jadi Sedara Sebenarnya Ini tidak Kuasa Tidak Yang berlaku Karena Dia orang tidak Paham Sebenarnya Dia orang Beli pukar kerjaan Beli dapat Kita punya kuasa Apa Apa yang kita minta Kita boleh dapat Kalau kita Beli bersatu Tidak Tapi Kenapa Tidak berlaku Sebab Pemimpin kita Mungkin Tidak sedar Ada yang sedar Tapi dia guna Untuk Dia punya Kepentingan Tidak Ya Semua itu Tetapi Dia orang tidak Dapat Bersatu Dan bergerak Sebagai satu Pasukan Kerana Dia orang Dia orang Sudah dipecah-pecah Dan diperintah Betul Jadi Macam mana Kita kasih sedar Dia orang Berpaksa Kita gunakan Satu Cara yang Kita buat Sekarang melalui UBS Kasih ilmu Kepada rakyat Kasih ilmu Kepada Pemimpin Supaya Kita Dapat Bersatu Dalam satu Perjuangan Yang dinamakan Agenda Bonyo Bila kita Spamersatu Dengarlah Kita Boleh pegang Balapak Dan kita Boleh menentukan Siapa Bergi Bateri Bukan saya Punya Bateri Nah Inilah Sebab kita Tubuh UBS Supaya Bagi ilmu Kepada semua Yang perlu Mendapat ilmu Dan saya Akan Terangkan Apa itu Agenda Bonyo Apa itu Perjuangan kita Dan inilah Sebab Kita Perlu Paham Rakyat Perlu Paham Pemimpin Perlu Paham Paham Perlu Paham Supaya Bila Mana Kita Ada Itu Kuasa Penentu Kita Boleh Gunakan Ini Untuk Mendapatkan Otonomi Kita Balik Kuasa Kita Hilang Minyak Kita Menyelesaikan Masalah Masalah Kita Untuk Apa Halo Siom Kita Habis Nah Kamu Setelah Paham Kan Continu Kursi Parlement Sapa Sarawak Kalau Kita Gabung 57 Sejak Dia Sudah Pegang 166 Kursi Campur Lemuan Tapi Ini 166 Kursi Sudah Bagi Dua Jadi Kita Yang Pendentu Ya Ini Yang Kita Harus Sedar Karena Ramai Yang Banyak Saya Oi Doktor Ada Perluan Lagi Keduta Biar Rami Ingat Ada Sudah Perluan Jadi Bila Kita Paham Ini Keadaan Inilah Terdudukan Kita Yang Dianugerahkan Oleh Tuhan Supaya Kita Boleh Selesaikan Masalah Kita Seolah Kita Boleh Pergi Balik Kepada Tahun 62 63 Runting Seolah Kita Punya Perjanjian Supaya Kita Boleh Dapat Oi Kerana Pada Tahun 62 63 Pemimpin Kita Belum Bersedia Cobalah Sekarang Kita Sudah Bersedia Ini Kalilah Ini Kalilah Jangan Main Kali Susah Dikali Awal 40.000 Sudah Jangan Main Main Ini Bahaya Satu Hari Nanti Kau Buka Pintu Lain Orang Menampak Sebab Itu Kita Kena Pastikan Ini Masalah Diselesaikan Supong Betul Arsi Ditubukan Kalau Tidak Ini Parti Parti Di Biarpun Orang Saka Tetapi Dia Punya Masalah Ini Tidak Selesaikan Sedangkan Kita Kena Ganti Setuju Apa Berbuat Tidak Kabarlah Tidak Ini Dalam Kerajaan Di Dalam Akan Kasih Bunuh Kita Tentang Pembangunan Dibilang Oh Lupa Lain itu Projek IC Kali Bagi Pembangunan Bukankah Bukankah Kamu Bukankah Pembangunan Ya Dia Kasih Kampur Mata Kita Nanti Satu Hari Jalan Raya Jalan Raya Amas Tapi Kamu Tidak Beli Bunah Sebab Kamu Sudah Kehilangan Kuasa Dan Kehilangan Hak Penduduk Kurang Lain Jadi Penduduk Kita Ganti Kita Jadi Apabun Itu Jalan Jalan Amas Kalau Orang Lain Punya Bukan Kita Punya Bangunan Bukan Kita Punya Kita Jadi Penduduk Negeri Kita Sendiri Mau Mau Lagi Di Dien Sama Undo Jadi Kita Sukum Jenda Ketujuh Jenda Yang Ketujuh Kita Mau Kaji Semua Agensi Pusat Disini Sama Juga Tujuan Dia Mencacah Kita Setuju Jadi Macam mana Kita Mau Selesaikan Ini Masalah Pertama Kita Mesti Ambil Alih Tanggungjawab Kita Jangan Bilang Oh Biarlah Diorang Yang Berkuasa Diorang Yang Memimpin Kita Jangan Lagi Harap Orang Lain Untuk Memimpin Kita Jangan Lagi Harap Orang Lain Untuk Komur Kita Karena Kita Sudah Bersedia Memimpin Diri Kita Sendiri Setuju Terima Bermin Kita Selamat Bukan Sekarang Ini Kalilah Ini Kalilah Ini Kalilah Kita Yang Saya Sampai Kata Hari ini Nanti Yang lain Yang itu Boleh Kita Bincang Melalui Soalan-soalan Sekian dan terima kasih Kalau boleh Saya mau kamu nyanyi dulu ide lagu Boleh Boleh gak? Kayak kamu rasa apa itu Ini kalilah Ya kita nyanyi juga Sama-sama Bukanlah berdiri Berdiri